Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Yesus buat anugerahmu yang baik, yang begitu luar biasa Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan pagi hari ini Bapak. Menikmati nafas kehidupan Tuhan. Tuhan kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Engkau lah kekuatan kami, Engkau lah nafas kami, Engkau lah pengharapan kami seutuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bapak di surga kami juga sudah memuji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau lewati badah kami. Mari Bapak Engkau rapi kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih dasyat lagi Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur pada pagi hari ini. Ya Rabaya nakasih, takarabaya nakasih. Shikaralabaya, shikaralabaya, Rabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh haleluya kalau pada hari-hari ini Tuhan izinkan kami Bapak berproses. Itu semua karena cintamu. Itu semua karena kasihmu. Itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Allah mau agar kami semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Oh ya Tuhan terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat sabdamu. Terima kasih Bapak buat setiap apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Baik itu pergumulan-pergumulan kami. Baik itu masalah. Baik juga itu Tuhan berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan kami. Kami tak dapat membalasnya Tuhan. Ya Rabaya nakaseka takbaya. Shikaralabaya rabaya ralajise. Oh haleluya, haleluya. Kami sembangkan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Segala puji dan hormat. Segala pengagungan hanya milikmu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih buat kesih setiamu. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau dasyat dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yang memelihara kami dengan sempurna. Tidak ada Tuhan yang sedas ya Tengkau. Penyertaanmu sempurna atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu. Kami sembangkan kami agungkan kau Yesus. Sebab engkau lah Tuhan kami. Engkau raja atas hidup kami. Engkau berkuasa dalam segala hal. Engkau bertanggung jawab atas segala ciptaanmu. Allah yang besar. Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh tak dapat membalas kebaikanmu Tuhan. Hanya ucapan syukur. Hanya terima kasih. Itu yang kami dapat sampaikan Tuhan di pagi hari ini. Engkau baik. Sebab engkau baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Bapak. Kami datang Bapak dengan segala kerendahan hati. Kami datang Bapak dengan hati yang hancur. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi Bapak mengenal engkau. Lebih lagi Tuhan bersama dengan engkau berjalan. Di dalam kami menjalani hari-hari kami. Sebab hanya bersama engkau kami tenang. Bersama engkau kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Engkau lah kepunyaan kami. Hanya engkau milik kami di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Lord, yesus Lord, yesus Lord. Hosana, hosana, bagi Yesus Allah ku. Hosana, 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 bagi Yesus Tuhan ku. Hosana, hosana, hosana. Bagi Yesus Tuhan ku. Hosana, hosana. Bagi Yesus Tuhan ku. Bagi Raja ku. Bagi Yesus Rajaku Tuhan ku. Bagi Yesus Tuhan ku. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Bapak kami mau menyampaikan isi hati kami di hadapanmu. Ini kami Tuhan anak-anakmu. Mari Bapak Ibu sampaikan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Sampaikan pergumulanmu. Sampaikan kerinduanmu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari silahkan berdoa masing-masing di tempat masing-masing. Yang bisa berbahasa roh, silahkan berbahasa roh. Si-yara-la bayara bayapa. Oh, Jis-e-sih. Si-yara-la mayara-apa. Si-yara-la bayara bayara-apa-apa. Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau sangat baik Engkau mendengar setiap isi hati kami Engkau mengenal setiap pribadi kami Hosana, Hosana Raja Mulia Ini hidup kami Tuhan Kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Haleluya, Haleluya Engkau mengenal kami lebih daripada diri kami sendiri Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami Yesus engkau dasyat Yesus engkau baik Engkau perkasa dalam segala hal Janjimu tidak ada yang tidak kau genapi Haleluya, Haleluya Kami sungguh percaya kepadamu Sebab engkau lah Tuhan dan Raja kami Yesus ku Engkau cukup bagi kami Kami bersyukur Bersyukur buat bagi yang indah ini Tuhan Engkau dasyat, engkau ajaib Jadilah pada kami seperti yang engkau kehendaki Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya Thank you Lord, thank you Lord Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sampai pagi ini Terima kasih buat keluarga kami Buat anak-anak kami Buat suami kami Buat istri kami Buat anak cucu dan menantu kami Terima kasih Bapak Buat setiap apapun itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Pribadi lewat pribadi Bahkan keluarga lewat keluarga Semua itu karena cintamu Karena kasihmu Bapak Terima kasih Tuhan Kami serahkan segala pergumulan kami Kehidupan kami sepanjang hari ini Biarlah Tuhan yang selalu menggendong kami Engkau selalu membawa kami Ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Sepanjang hidup kami Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Terima kasih Bapak Engkau sudah mendengar doa-doa pribadi kami Tuhan Tuhan saatnya kami Tuhan Bahkan berdoa buat Doa-doa sepaat kami Mari Tuhan Biarlah engkau terus Mendengar Dan menjawab setiap doa kami Terutama buat anak-anakmu yang akan menyampaikan doa-doa pada pagi hari ini Biarlah Tuhan mengurapi Tuhan menguduskan dan melayakkan Sehingga doa yang kami naikkan pada pagi hari ini Biarlah itu berkenan dihadapan Tuhan Dan mendapat jawaban yang terbaik daripada Tuhan Terima kasih Bapak buat pagi ini Sekali lagi Terima kasih Engkau dasyat Engkau tetap ajaib bagi kami Terpujilah engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus Kami siap menaikkan doa-doa kami Haleluya, haleluya Amen Apa yang dimenai Yaitu tentang hati kita Tujuan kita Dan juga motivasi kita Nah tadi hari ini kita lihat dengan Tuhan Dan Roma pasal delapan Ayat yang ke-16 Tapi sebelumnya kita berdoa Terima kasih Tuhan Abamu Sebentar akan membacakan Berkmat Tuhan ini Bila ini menjadi Kuatan semangat kami Dalam mengikuti Tuhan Karena kami tahu Kami hidup Dia sendiri Tapi Tuhan Setiap bersama dengan kami Terima kasih Tuhan Berkiman engkau kami Siap untuk mendengarkannya Haleluya Amen Roma pasal delapan Ayat yang ke-16 Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana Sebenarnya Ada berdoa Tapi roh sendiri Berdoa Untuk kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tidak Terucapkan Ini salah satu Fungsi Roh Kudus Ketika Yesus naik ke surga Itu membantu Apa yang dibantu Di sini Karena kita Cenderung Pada umumnya Berdoa Menurut Kehendak Pribadi kita Kita cenderung Berdoa Bukan kepada Tujuan hidup Tapi Kebutuhan hidup Ada perbedaan Yang sangat Mencolok Antara Tujuan hidup Dan kebutuhan hidup Kebutuhan hidup Bersifat Jasmania Jadi Kita minta Sesuatu Dapat Daftarnya Listnya Minta kepada Tuhan Tapi Lupa Kadang-kadang kita Bahwa Tuhan Punya tujuan Yang jelas Mengapa Kita hidup Sampai hari ini So Kita tidak tahu Bagaimana Sebenarnya Jadi Rupanya Berdoa Saja Kita perlu Belajar Berlaku Dari mana Roh Kudus Membantu kita Kenapa Perlu Roh Kudus Membantu kita Karena Tanpa Roh Kudus Cenderung Doa kita Berkaitan Dengan Keingan Daging Tuhan Mau Berdoa Bukan Menurut Kehendak Daging Tapi Kehendak Roh Di mana Perbedaannya itu Kalau Kehendak Daging Cenderung Apa Yang bisa Kudapat Berkendak Roh Apa Yang bisa Kuberikan Jadi Sangat Bertolak Belakang Kehendak Daging Kedak Roh 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 Membawa kita Supaya Kita Meningkat Secara Rohani Cara Pandang Kita Bukan Cara Pandang Duniawi Tapi Cara Pandang Kita Itu Cara Pandang Yang Dari Tuhan Melalui Roh Terima kasih Berdoa Untuk kita Artinya Roh Membantu Kita Kadang-kadang Kita Berdoa Kita Habis Kamus Atau Meminta Apa Lagi Tapi Roh Sendiri Berdoa Untuk kita Kepada Allah Dengan Keluhan-keluhan Yang Tidak Terucapkan Artinya Apasini Keluhan-keluhan Yang Tak Terucapkan Kita Sudah Nggak Tahu Apa Minta Lagi Karena Kedua Kita Kita Memohon Tapi Sudah Habis Kamus Sudah Tahu Sudah Makanya Kita Berdoa Dan Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Jadi Peranan Roh Kudus Yaitu Membantu Kita Supaya Doa Kita Itu Tepat Doa Kita Sesuai Dengan Apa Tuhan Karena Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Kita Hadapi Kita Diperadabkan Dengan Sekolah Kehidupan School Of Life Kita Cenderung Membuat Satu Kesimpulan Kalau Sesuatu Mulus Hadir Tuhan Sesuatu Yang Agak Seseret Kondera Tuhan Itu Cenderung Tetapi Sesuatu Yang Mulus Itu Belum Tentu Dari Tuhan Sesuatu Yang Seret Itu Belum Tentu Tidak Dari Tuhan Justru Sesuatu Yang Kita Sedang Hadapi Itu Sebagai Sarana Untuk Kita Meningkat Secara Wahani Contoh Dalam Hidup Kita Meminta Sesuatu Tapi Namun Hari ini Belum Terjawab Kita Minta Tuhan Jawab Yang Lain Jadi Sebagai Gambaran Contoh Pagi Begini Ada Orang Yang Begini Pak Tolong Bantu Saya Pak Bantu Di Mana Saya Rindu Bersinggah Kurafah Saya Belum Pernah Kesana Dan Tidak Tau Jalan Itu Saya Hanya Bagaimana Untuk Membantu Orang Apa Saja Aku Perbuat Saya Perbuat Dengan Segenap Hatiku Seperti Tuhan Jadi Perubahan Secara Pandah Kalau Masalah Tiket Pak Tunggu Saya Khawatir Kita Bantu Setelah Aku Jadi Tanggal 22 Ini Kita Ada Empat Orang Yang Berangkat Ke Singapura Menghadir Satu Konferens Misi Satu Pak Saur Hasibuan Sudah Tahu Satu Juni Semua Satu Dan Satu Lagi Akan Menyusut Kalau Secara Fisik Baru Dari Batam Belum Istirah Lama Memerangkat Lagi Di Singapura Tapi Itulah Secara Tuhan Kalau Secara Manusia Aduk Istirah Adulah Capek Apalagi Kondisi Fisik Masih Batuk-batuk Dan Sebagainya Suara Masih Serap Tapi Begitulah Tuhan Mimpin Kita Jadi Untuk Kebutuhan Berangkat Untuk Makan Di Sana Untuk Tinggal Di Sana Tuhan Sudah Siapkan Nah Itu Contoh Saya Tidak Berdoa Untuk Supaya Saya Berangkat Singapura Saya Hanya Bila Saya Kasih Petunjuk Saja Saya Bisa Pandu Dari Sini Nanti Berangkat Bapak Berangkat Nah Saya Terus Sampai Gol Bapak Bisa Untuk Sampai Tujuan Dan Di Teriungan Baik Jadi Orang ini Tidak Yakin Kalau Beri Sendiri Nah Contoh Jadi Roh Sendiri Berdoa Jadi Roh Sendiri Memberikan Satu Peneguhan Apakah Saya Berangkat Tidak Memberikan Saya Peneguhan Saya Berdoa Berangkat Untuk Menempingi Beberapa Para pelayan Untuk Singapura Nah Sebagai contoh Walaupun Secara fisik Saya Masih merasa Perlu istirahat Banyak Tapi Itulah Kondisi Dan Menuntun Orang Menemain Orang Itu Satu Bagian Melayani Jadi Melayani Ini Bukan Hanya Kuat Badi Gereja Menemain Orang Mendampingi Orang Memberi Waktu Buat Orang Mendengar Sebagian Bagian Dari Pelayanan Isis Berikan Contoh Dia Bisa Mendengar Keluhan Perempuan Samaria Sampai Perempuan Samaria Bisa Hidupnya Diubahkan Banyak Hal-hal Yang Kita Bisa Belajar Kalau Kita Pekahkan Suara Tuhan Suara Tuhan Itu Tidak Keras Dia Lembut Tapi Kalau Kita Pekah Kita Bisa Memahami Mengerti Tindakan Apa Yang Kita Lakukan Bulan Juni Surah Sudah Siapkan Tiket Untuk Saya Ke Batam Semua Disiap Baik Untuk Penelapan Untuk Memakan Semua Sudah Itu Tidak Saya Pernah Pikirkan Itu Contoh Yang Pratis Dalam Hidup Ini Sehingga Saya Belajar Untuk Tidak Khawatir Jadi Doa Itu Adalah Ruh Membantu Kita Sehingga Kita Tidak Khawatir Kalau Kita Melangkah Kita Yakin Bah Tuhan Itu Bersama Dengan Kita Tidak Pernah Membiarkan Tapi Memberikan Bimbingan Arahan Sehingga Tindakan Tindakan Kita Sesuai Dengan Masuk Tuhan Bro Sendiri Berdoa Artinya Dalam Sepanjang Kita Hidup Kita Perlu Melekat Dengan Tuhan Ketika Ketika Kita Pertama Banyak Belajar Menyukup Syukur Karena Apa Yang Kita Alami Hari Ini Semua Atas Sejin Tuhan Yang Kedua Kita Ceritau Apa Kena Tuhan Hari Ini Yang Saya Lakukan Ada Tuntunan Tuhan Saya Lakukan Sertaat Dalam Ketika Kita Juga Belajar Apa Nasihat Tuhan Untuk Kita Bisa Belajar Untuk Tidak Terjebak Dalam hal Yang Sama Jadi Dalam hal Ini Roh Sendiri Menuntun Kita Membimbing Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Luar Biasa Kata Luar Biasa Bukan Fisik Tapi Roh Jadi We Can Have Excellent Spirit Roh Yang Luar Biasa Apa Membedakan Saudara Roh Yang Luar Biasa Itu Ketika Ada Masalah Dihadapi Bukan Dia Menjadi Ciut Tapi Dia Tampai Semangat Roh Yang Menyalah Itu Roh Yang Luar Biasa Tantangan Itu Bagi Dia Ada Sebagai Jembatan Untuk Meningkat Leper Rohani Berikutnya Tapi Bagaimana Kita Bisa Lewati Semua Itu Roh Sendiri Berdoa Roh Sendiri Memberikan Kemampuan Roh Sendiri Memberikan Kesanggupan Sehingga Kita Tampil Beda Di Tengah-tengah Dunia Dimana Kita Hidup Sekarang Tuhan Berkati Mari Kita Berdoa Terima Kasi Tuhan Abang Sudah Berhenti Menyampaikan Firman Tapi Roh Kudus Menjelaskan Menjabarkan Dalam Melangkah Tapi Belajar Melakukan Sesuai Dengan Tentunan Tuhan Terima Kasih Nama Tuhan Kami Rindu Ada Kepekaan Dari Hari Kehari Tentunan Tuhan Menjabarkan Roh Kudus Yang Sudah Ada Tinggal Terima Kami Terima Kasih Tuhan Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Amin